Maka ya, cumnya bakal jadi kayak gini. Ini udah kodrat Allah, Tika. Kita harus menerimanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Vi? Tika, aku mau minta maaf. Sama aku juga. Iya. Walaupun kalian tuh nyebelin, suka bikin masalah. Tapi aku juga mau minta maaf kalau ada salah sama kalian. Iya, Tika. Tapi, aku bukan mau minta maaf soal itu doang. Terus, kenapa? Iya, tapi aku juga mau ngaku kalau kita berdua udah ngebantui Al-Mukharum buat ngejual pesantren. Astagfirullahaladzim! Nah, Vi, Wawan. Kamu kok tega-teganya sih, Vi? Bisa-bisanya kamu membantui Al-Mukharum. Tapi, Tik. Kita juga gak bakal tau kalau ujung-ujung kayak gini. Terlaluan kamu, Vi. Enggak. Tik, 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 tik. Pergi gak kamu dari sini, kan? Iya, iya, iya. Pergi! Tega banget ya mereka, Tika. Seorang yang mengh Cityiku bagi Al-Mukharum. Kami menghubungi Al-Mukharum! Tidak usah nunggu yang sampai. Eh, eh, eh. Duh, duh, duh. Karena ini hari sholat sana hati gue lagi senang. Jadi sholat duhur ini biar gue yang imamin, ya? Lurusin dah sop-sopnya. Kenapa sih bukan Ustadz Musa aja yang jadi imam? Iya, na'udzubillah. Saya diimamin sama orang zolim. Eh, 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 apa yang lo bilang? Gue zolim. Emang gue bikin apa? Gue ngerugiin lo apa yang ngomong gue zolim sama lo? Saya sih nggak dirugiin. Orang-orang pesantren yang dirugiin dan para santrinya. Gara-gara haji-haji Badrun yang jual tanah pesantren. Biar Ustadz Musa aja yang jadi imam. Tujuh, pak? Tujuh! 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 Eh, udah, diem-diem. Ngomong aja. Udah, biar gue aja imamnya. Allah... Wajib banget. Maafin aku ya. Gara-gara Chang Badrun mau jual tanah, pesantren Kun Ante jadi harus bubar. Enggak kok, Sarah. Ini bukan salah kamu kok. Iya, Sar. Bener. Ini semua tuh gara-gara Ancangmu yang mata duitan itu. Shhh! Atika! Kamu gak boleh ngomong gitu dong depan Sarah. Udah-udah, Zora. Gak apa-apa kok. Lagian aku ngerti kalo Atika sebel banget sama Ancang Badrun. Cuman seinget aku, Ancang mau jual tanah ini, duitnya tuh mau digantiin sama pesantren yang lebih modern nantinya. Pesantren modern? Hmm. Waduh. Kalo pesantren modern, berarti biayanya lebih mahal dong ya. Ya Allah, kita gak bakalan mampu, Sarah. Pasti kita gak akan diterima. Yaudah, kita doain aja ya. Semoga Allah ngasih jalan biar pesantren Kun Ante gak bubar. Amin. Amin, Allah. Semoga Allah. Ustadz tahu, kalian pasti sedih mendengar Kun Ante ini sudah dijual. Tapi kembali lagi, kita adalah hamba Allah. Kita harus sabar dan kita harus bertawakal tentang apa yang terjadi. Jadi kita harus sabar dan ikhlas. Tapi Ustadz, ini tuh bukan tentang kesedihan kita aja. Tapi tentang anak yatim yang sekolah di pesantren. Karyawan yang kehilangan pekerjaan. Pokoknya saya gak akan rela kalo sampe pesantren Kun Ante ini bubar. Ya Di, kita paham kok. Ya jangan salah satunya kita juga harus doain yang terbaik buat pesantren ini supaya gak bubar. Iya kan Ustadz? Insya Allah. Iya. Saya juga gak rela kalo Kun Ante sampe bubar. Ustadz. Ya. Sebenernya ada satu cara buat Kun Ante gak bubar Ustadz. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Percuma. Apapun yang kita lakukan, tahu akhirnya kita sama-sama tahu bahwa pondok pesantren Kun Ante ini sudah dijual oleh Pak Haji Bardun. Iya kan? Enggak Ustadz. Tapi kita tuh tahu ada cara lain. Nah, ke atas di buku. Cara ini wafi dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus gimana? Kita laporin Om Rudy ke kantor polisi karena Om Rudy yang udah bakar pondok pesantren pun Ante. Nah, tuh. Betul tuh Ustadz. Ya kan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Kalo mau lapor polisi itu harus ada prosedurnya. Kita harus punya bukti yang kuat. Kan kita gak punya bukti apa. Apa gimana sih? Hmm. Ustadz. Aku tahu. Waktu itu Ustadz. Kita itu nemuin jerigin bensin di belakang kantornya Om Rudy. Nah. Waktu itu Ustadz. Katanya Mas Puding. Itu tuh sama tenang. Kayak jerigin bensin seing ditemuin di lokasi kebakaran. Dan sebagiannya tuh udah kebakar. Ya kan? Bener.